Intro Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabban alamin Kali ini kita akan mereaksan sebuah video 5 kemalangan supercar di Malaysia part 2 Kemarin kita sudah mereaksan yang part 1 ya teman-teman Semoga kawan-kawan semua diberikan keselamatan di dalam perjalanan Kemudian dimanapun teman-teman berada, amin amin ya rabban alamin Jadi langsung saja guys kita apply videonya, let's go Sesiapa yang memiliki supercar pasti akan cuba memecut kenderaannya untuk mendapat kepuasan diri Namun janganlah menyusahkan orang lain sekiranya terlibat dalam kemalangan Di sini terdapat 5 kemalangan supercar di Malaysia bahagian 2 Oke kita stop di sini dulu Disclaimer, seke semua kemalangan yang disenaraikan Di sini tidak meragut nyawa individu dan hanya berlaku kecederaan ringan kepada pemilik dan kenderaan lain Alhamdulillah Jadi hanya sebagai pengajian supaya selanjutnya berhati-hati Aduh Jalan Gua Musang ke Kuala Kerai pada 23 Mac 2014 Pelajar tersebut dikenali dengan nama Eng Yu Ken telah gagal memotong lori di hadapannya Dan merupakan sebuah lagi lori dari arah bertentangan Lori yang dari arah Gua Musang tersebut juga gagal mengelak lembu berkenaan lalu bergesel dan kemudian memabas ke laluan bertentangan dan melanggar sebuah lagi lori dan sebuah taksi Walau bagaimanapun pelajar tersebut bersama seorang penumpang hanya mengalami cedera ringan Manakala pemandu lori dan teksi tidak mengalami apa-apa kecederaan Nombor 4 Nissan GTR terbang GTR memang menjadi kegilaan ramai disebabkan kelajuannya yang luar biasa Namun satu kejadian telah berlaku di Kia Pang Street Kuala Lumpur pada tahun 2011 Dia disipangan lampu isyarat yang sedang bertukar dari kuning ke merah Pemandu GTR ketika itu cuba memecut untuk melepasi lampu isyarat tersebut hingga berlaku pelanggaran dengan Honda TV Lalu terbalik dan mehempap kenderaan Proton Perdana Ramai menjadi saksi dalam kejadian itu dan mempersalahkan pemandu GTR kerana memandu dengan berbahaya dan memotong Kena hati-hati lah guys Kurang 140 km per jam Cepat sangat lah tu Terbalik namun pemandunya terselamat dengan kecederaan ringan sahaja Alhamdulillah Menurut sumber pemandu tersebut adalah seorang joki kereta dari Bangladesh yang bekerja di kawasan parking berhampiran Nissan GTR 2011 menggunakan enjin 3.8 liter twin turbo V6 yang memiliki lebih 480 horsepower Bila saya punya kau macam tu Dan mampu memecut dari kosong hingga 100 km per jam hanya dalam 2.8 saat sahaja Kemalangan ini berlaku di jalan Sepang pada tahun 2011 Akibat berlomba antara Lamborghini Mursilago dan BMW M5 Gambar tersebut berjaya dirakam oleh seorang pengguna jalan raya yang bernama Eric Maxman Menurutnya selepas pulang dari Sepang Dia terlihat BMW M5 dan Lamborghini yang sedang mengejar di belakang dan mula mengambil gambar Kemalangan berlaku selepas melepasi tol dan disebabkan itu pengguna jalan raya terpaksa menghadapi jam selama 1 jam Limbo itu dikatakan telangga BMW M5 lalu terbabas ke divider dan berpusing 360 darjah Malah BMW tersebut pula tersadai di bahagian rumput jalan tanpa kerusakan yang teruk Lamborghini Mursilago memiliki 572 horsepower dan 650 newton meter torque Manakala BMW M5 E60 menggunakan enjin 5 liter V10 yang memiliki 500 horsepower dengan 520 newton meter torque Sebenarnya enak banget pas gitu loh Nomor 2 McLaren Kemalangan yang melibatkan supercar McLaren 720S bernilai lebih 1.5 juta ringgit telah berlaku di tepuk raya Max menuju ke Putrajaya pada November 2020 Menurut semua kemalangan tersebut tidak melibatkan kenderaan lain dan ia berlaku disebabkan pemandu supercar itu tidak dapat mengawal kenderaannya dengan kelajuan yang tinggi Dan keadaan jalan basah ketika itu sehingga terbabas dan melanggar besi penghadang jalan Pemandunya terselamat tanpa sebarang kecederaan namun kenderaannya hancur di bahagian depan sahaja McLaren 720S menggunakan enjin 4 liter V8 memiliki 710 horsepower dan 770 newton meter torque Supercar ini mampu memecut dari kosong hingga 100 km per jam dalam 2.9 saat sahaja Dan maksimum kelajuannya adalah 341 km per jam Ihh 250, 350 Lembo terbakar pavilion Sebuah Lamborghini Aventador bernilai lebih 2 juta ringgit yang diparkir di tingkat 1 pavilion residence Jalan Raja Culan Bukit Bintang mengalami kerosakan teruk Kenapa eh 40% bahagian hadapannya terbakar pada 28 Jun 2020 Oh baru je ni Pada sumber pusat gerakan operasi Kuala Lumpur telah menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.40 pagi Dan sebanyak 2 jentera dari balai bomba penyelamat dengan 14 orang anggota bomba telah terlibat dalam operasi memadamkan kebakaran supercar tersebut Tersebut didaftarkan atas nama sebuah syarikat swasta dimiliki seorang ahli perniagaan berkelah datuk Bagaimanapun tragedi ini tidak menyebabkan kecederaan kepada sesiapa Kerosakan paling ketara adalah di bahagian hadapan dengan sebahagian besar bumper depan Apa tu? Punca kejadian dipercayai hasil daripada perbuatan hianat pelaku yang membaling bom petrol ke arah kereta tersebut Hal ini telah dibuktikan berdasarkan rakaman CCTV Dua orang suspek yang sedang menunggang motosikal dilihat membaling bom petrol ke arah kereta sebelum terbakar Pasukan forensik telah menemui sebiji botol dengan sisa tercair yang dipercayai petrol dan kotak mancis berhampiran kenderaan Itu sahaja video pada hari ini Menulah kenderaan anda dengan berhati-hati dan sekiranya ingin berlomba Lakukannya di tempat yang sesuai Pandu cermat jiwa selamat Itu sahaja dari Top 5 Malaysia Like video ini sekiranya inginkan part 3 dan komen kemalangan manakah paling dasyat Dan komen kenderaan sport dan supercar yang anda minati Komen terbaik akan Elmin pilih sebagai pemenang giveaway RM50 Oke guys sudah selesai videonya It's so... Aduh menyedihkan sekali guys Yang terakhir itu ya guys Karena memang ada orang yang benci seperti itu Mungkin dilempar lah bom molotov seperti itu Sehingga mobilnya tadi terbakar seperti itu guys Tapi yang terpenting adalah pesannya adalah kita harus hati-hati Di mana pun kita berada Kalau memang mau balapan ya cari tempat yang sesuai Tempat yang sepi mungkin seperti itu Atau memang tempat yang memang jarang sekali orang lalu-lalang Seperti itu guys Jangan di jalan raya terus dibuat balapan-balapan Seperti itu Terutama biasanya kalau di Indonesia guys Ini saya sekedar cerita Itu kalau musim apa namanya Puasa atau bulan puasa Itu banyak sekali balapan-balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak muda Seperti itu dan ketika kecelakaan Mereka sudah hapus dan lain sebagainya Yang terpenting adalah kita harus menjaga keselamatan kita guys Bijak berkendara jiwa selamat Nah seperti itu Yang terpenting buat teman-teman adalah ketika kita capek Ketika kita lelah Maka jangan sampai kita mengemudi Utamakan istirahat dulu baru kita mengemudi Seperti itu guys Oke itu saja reaction dari saya Terima kasih buat yang request Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih